Intro Hai Sobat Flash Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Gempa ini terjadi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Baru-baru ini kawasan Tapanuli Selatan diguncang gempa hebat. Guncangan itu terjadi pada hari Selasa 28 September 2021. Menurut informasi dari BMKG, kejadian ini terjadi pada pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Titik koordinat gempa terletak di 1,69 dintang utara dan 99,15 bujur timur. Di samping itu lokasi gempa itu berada di darat pada jarak 17 km, barat laut Tapanuli Selatan dan kedalamannya 3 km. Di informasikan, gempa ini berkekuatan magnitudo 4,5. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan hiposentrumnya, gempa ini dikategorikan dengan gempa dangkal dan tidak berpotensi tsunami. Menyikapi hal ini, BMKG wilayah sempat mengatakan berdasarkan titik koordinat pada peta, gempa ini dirasakan di wilayah Sipirok dan sekitarnya, dengan skala intensitas 2-3 mmI. Menurut dari skala intensitas 2 dan 3, getaran ini bisa dirasakan nyata di dalam rumah dan guncangannya seperti ada truk yang melintas. Untuk saat ini belum ada informasi lebih jauh mengenai korban jiwa akibat bencana tersebut. Pemerintah sempat juga mengatakan bahwa untuk saat ini masih dalam proses pendataan. Di samping itu BMKG juga menghimbau masyarakat untuk siaga, tetap tenang dan jangan panik saat terjadi gempa. Nah sebat flash, itulah beberapa ulasan tentang gempa yang terjadi di Tapanuli Selatan. Bagaimana ditanggapan kalian? Jangan lupa untuk kasih komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!